Komando Operasi Khusus Mabes TNI menggelar latihan penanggulangan teroris di serangan Denpasar Selatan. Latihan ini juga bagian dari persiapan pengamanan VVIP dalam perhelatan besar Presidensi G20. Sebanyak 16 prajurit TNI dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan tim Bravo yang tergabung dalam Komando Operasi Khusus Kopassus TNI mendarat dengan sukses dalam penerjunan di serangan Denpasar. Dengan sigap tim penerjun langsung menyusup ke sebuah gedung. Selanjutnya sejumlah personil menggunakan kendaraan tempur juga tiba di gedung yang sama untuk selanjutnya melakukan penyergapan teroris. Ini merupakan bentuk latihan operasi khusus yang dilakukan Komando Operasi Khusus Mabes TNI yang dilakukan secara rutin dalam satu semester. Sekaligus sebagai bentuk kesiapan Kopassus dalam pengamanan PPIP Presidensi G20 15 hingga 16 November 2022 di Nusa 2, Bali. Perlu kita ketahui bahwa Kopassus itu dalam setiap tahun itu menyelenggarakan latihan kultur dua kali. Semester pertama dan semester yang kedua. Nah yang semester kedua ini itu terkait dengan pelaksanaan G20 yang kita tahu bersama, di mana Kopassus menjadi bagian dari pengamanan G20. Ini event besar. Nah keterlibatan saya sebagai dan Kopassus itu sebagai Komandan Satgas Pasukan Khusus. Hari ini kita melaksanakan latihan parsil, siang dan malam. Dalam latihan ini Kopassus TNI melibatkan 104 personil TNI dari tiga matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Latihan ini juga melibatkan helikopter dalam penerjunan personil dan juga langkah evakuasi. Yudha Maruta melaporkan.